Inilah momen pemakaman jenajah Al-Mahkum Pungte Burusi Tinjak yang ditandu oleh keluarga beserta dengan rombongan di mana acara ibadah dipimpin oleh pendeta Renju Singkultong STMA Presis Distrik 7 Samosir Lokasi ini berada di wilayah Tamba, Pangururan yang penuh dengan bukit lereng dan bebatuan yang indah di kawasan Samosir Sebuah kerbau menyatakan bahwa orang yang telah meninggal ini merupakan sosok atau tokoh yang terpandang baik secara sosial maupun ekonomi di tengah-tengah masyarakat Untuk sampai ke lokasi ini perjalanan yang ditempuh tentu cukup jauh sekitar 2 jam dari Pangururan Samosir lalu perjalanan terlebih dahulu dilanjutkan melalui penggunaan kapal feri di mana rombongan Presis Distrik 7 Samosir, Pendeta Renju Singkultong STMA dan Pendeta John Pasar Ibu harus menaiki kapal sekitar 20 menit untuk sampai tiba di Pelabuhan Tamba kemudian perjalanan dilanjutkan melewati bukit dan pegunungan yang curam yang penuh dengan pemandangan yang indah Presis Samosir tiba di Pagar Batu ini merupakan jemaat AKBP Pagar Batu Resort Simbolon bisa dilihat di tengah-tengah acara adat terdapat sebuah kerbau dan saat ini Presis dan rombongan sedang bersiap untuk melakukan acara ibadah penutupan peti dan pemakaman jenajah Almarhum Opungte Burusi Tinjak jenajah Almarhum Opungte Burusi Tinjak telah berusia 84 tahun dan ini adalah keluarga yang sedang berkabung dan sedang menjalankan ibadah terakhir penutupan peti dan pemakaman yang dipimpin oleh Presis ABP Distrik 7 Samosir Pendeta Renju Singkultong STMA di dalam penyampaian kolba Presis ABP Distrik 7 Samosir Pendeta Renju Singkultong STMA menyampaikan firman untuk meneguhkan setiap hadirin dan keluarga yang sedang berbuka kali ini dimana adanya pengharapan orang Kristen bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal Setelah acara ibadah singkat berlangsung dilakukan pemberkatan terakhir kepada jenajah Almarhum dan tutup peti dilakukan oleh Presis ABP Distrik 7 Samosir Pendeta Renju Singkultong STMA dan penutupan peti oleh keluarga dan pemberantuan kemudian acara dilanjutkan dengan pengangkatan peti jenajah Almarhum Opungte Burusi Pinjak menuju peristirahannya yang terakhir di Pagar Batu, wilayah Tamba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara jenajah diangkat dan dibawa untuk dimakamkan ke peristirahatannya yang terakhir inilah detik-detik pengangkatan jenajah Almarhum oleh keluarga dan pembongan menuju bukit yang penudahan bebatuan di wilayah Tamba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara lokasi pemakaman berada di kawasan yang sangat indah pertanda indahnya ciptaan Tuhan turut melingkupi dan menyertai setiap umat manusia yang dikasihi oleh Tuhan kegunungan yang hijau, pepohonan, merurung putan dan lokasi yang strategis di dekat Danau Toba dipergatukan di wilayah Tamba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara di wilayah Tambah there, Kata, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara di wilayah Tambah, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Acara penutupan kubur dipimpin oleh Presyes Samosir, pendeta Renju Singgulung SDHMA, kemudian perpisahan terakhir oleh segenap keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!